Selamat siang Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di depan lapangan auditorium Universitas Andalas. Sampai di belakang saya sedang dilaksanakannya orasi ilmiah Sivitas Akademika Universitas Andalas. Berikut ceritanya. Sivitas Akademika Universitas Andalas melakukan aksi pada Selasa 24 September 2019. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan demokrasi di Indonesia saat ini. Aksi ini diawali dengan berkeliling Universitas Andalas untuk mengumpulkan massa dan berkumpul di lapangan auditorium Universitas Andalas. Dalam aksi ini peserta aksi juga melakukan penurunan bendera setengah tiang sebagai bentuk buka cita terhadap demokrasi di Indonesia. Kita akan ambil alih sikap Universitas Andalas menjadi sikap kita. Kita beritahu DPR, kita cari partai-partainya agar mereka menolak KPK dan kemudian kita hari ini akan melakukan konsolidasi untuk mengirim massa lebih banyak dari ini ke Kota Padang. Besok, semoga. Ini adalah massa. Besok hari kita ketuk, kita kebun, DPRD Super, kawan-kawan. Besok kita kebun, DPRD Super, kita nyatakan musli tidak berjaya. Kedua partai-partai di demokrasi, DPR partai. Kalau turun menjadi anggota Dewan, contohnya saja RUKPK yang dirapatkan oleh semua fraksi dalam waktu 13 hari, semua fraksi setuju untuk merevisi RUKPK tersebut. Dan DPR dan pemerintah seperti kompak untuk menjadikan koruptor tersebut berkeliaran. Dan juga RUKPK yang banyak lagi bermasalah, RKUAP, serta RUKPK yang mana ditakutkan koruptor tersebut dapat berkeliaran. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemerintah kedepannya dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Filzatil Arifa dan Anggi Putri Rizkia dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Analas.